Seorang pria di Lumajang, Babak Belur, di Ajar Masa, usai ke Pergok, membawa kabur sebuah motor milik pedagang martabak yang terparkir di depan rumah. Beruntung petugas segera datang ke lokasi untuk melerai amukan warga. Meskipun telah Babak Belur serta diamankan petugas dan dibawa ke Markas Koramil Yosawilang Lumajang, namun amaran warga tetap tak terbendung dan terus menghakimi serta menghajar. Heru Siswanto, 30 tahun warga Kejamatan Rowo Kangkung. Hal itu terjadi usai Heru ke Pergok, membawa kabur motor milik Samsul Arifin, seorang pedagang martabak warga Kejamatan Yosawilangun. Kejadian tersebut bermula saat Samsul Arifin meninggalkan motornya di rumah dan ia berjualan martabak tak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba Arifin melihat motornya dibawa orang melintas di depan tempat ia berjualan dengan sekejap, ia berteriak maling. Sontagal tersebut membuat warga bereaksi dan mengejar Heru hingga terjadi amuk masa. Beruntung petugas segera datang ke lokasi dan mengamankan Heru. Kini Heru Siswanto dibawa Mapoles Lumajang untuk penanganan lebih lanjut. Kejamatan SA ini memarkir kendaraan sepeda-merta di depan rumah. Begitu setelah dia keluar rumah mau kembali berpapasan dengan seorang yang bawa motornya. Merasa sepeda-merta itu miliknya ditiraki maling-maling dan saat itu juga kebetulan banyak warga dengan teriakannya si korban ini warga masyarakat membantu mengamankan seorang tersebut ke Maposek. Ini pelaku sempat dimasukin ya? Memang iya, waktu itu masyarakat cukup banyak yang membantu mengamankan orang tersebut. Diketahui Heru Siswanto merupakan seorang residivis yang telah tiga kali terjerat tindak kejahatan atas kasus rupa dan tindak kriminal lainnya. Kini ia harus kembali merasakan hidup di penjara dengan jeratan pasal 363 KUHB dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara.